Farhan Dwi Suprianto, pelajar SMK asal pematang 3 Kabupaten Bengkulu Tengah Minggu Siang, melaporkan kasus pencurian yang dialaminya ke Polsek Ratu Agung, Porresta Bengkulu. Pelajar yang tinggal di rumah kos Jalan Kemang Manis 1 Keluran Sawal Lebar tersebut menjadi korban aksi pelaku pencurian karena kelalaiannya sendiri yang lupa mengunci pintu kosan saat pergi. Namun, saat RBTV mencoba mengkonfirmasi kekosan korban, rupanya korban ini sedang sekolah. Hanya saja penghuni kosan yang bersebelahan dengan kosan korban membenarkan adanya kejadian tersebut. Handphone seharga Rp3,7 juta milik korban itu berada dalam kamar kosan. Korban yang terburu-buru pergi lupa mengunci pintu sehingga dimanfaatkan pelaku dan menggasak headphone milik korban. Berkaitan dengan kejadian yang dialaminya itu ternyata tidak dilaporkan oleh korban ke Ketua RT setempat. Selain itu, Ketua RT juga menyebut banyak penghuni kos yang tinggal di lingkungannya tidak melapor kepada dirinya selaku Ketua RT. Ketua RT awalnya mereka itu tidak melapor sama kita selaku Ketua RT. Apalagi setelah kejadian, baru dia ketahuan bahwa dia di warga RT 8. Jadi kami hibap kepada warga-warga yang lain untuk dapat melapor. Kan tidak memakai biaya melapor, supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, ya bisa diketahui.